Halo guys, kembali lagi di Motosat TV Oke, dalam video kali ini saya sedang berada di dealer Yamaha Gunung Syari, Surabaya Oke, di depan saya ini ada unit Yamaha Lexi yang ini adalah varian S yang tertinggi, sedangkan yang ini adalah varian yang standar perbedaan dari 2 motor ini di harga ya, harganya ini 23 juta, sedangkan yang standar ini 20 juta 20 juta 900,000 sedangkan yang varian S 23 juta 905 jadi selisih 3 juta 900,000 rupiah, apa saja perbedaannya, yang pertama adalah di sistem keyless nya ya, sistem keyless ini dia sistem keyless jadi kalau yang standar dia tidak memakai keyless, tapi anak kunci biasa, seperti ini belum keyless ya kemudian perbedaan kedua adalah di tabung shop atau sub-tank ya jadi sudah dilengkapi sub-tank sementara di varian yang apa namanya standar dia belum ada sub-tank nya kemudian perbedaan ketiga adalah di jahitan ini ya jahitan jok jadi kalau yang varian S tertinggi dia sudah ada jahitan seperti ini jahitan putih jadi dibagi dua bagian antara pengendara dengan pembonceng sedangkan yang di standar dia tidak ada jahitan polos dari depan ke belakang hanya tiga hal itu saja yang membedakan leksi tipe tertinggi tipe S dengan leksi standar selisihnya 3 juta 900,000 untuk reviewnya kita coba dari depan tampilan fisik semuanya sama ya standar maupun S semuanya sama dari depan sini sudah LED ad-lamp nya tetapi untuk sand dia masih halogen kemudian untuk profil band nya dia menggunakan ring 14 inch dengan profil 90x90 kemudian beranjak ke samping untuk apa namanya stiker ini ya ini bukan stiker tapi sudah emblem ya jadi emboss untuk varian S dan standar sama sudah emboss semua jadi tidak ada stiker untuk bodi samping pun demikian sudah menggunakan logo ya emboss tidak tidak memakai stiker kemudian untuk yang membedakan hanya di sub tank tadi suspensi untuk pendingin dia sudah keduanya sudah memakai radiator ya jadi bukan kipas lagi seperti frigo kemudian untuk bagasi untuk bagasi kita coba buka bagasinya sama ya antara yang S dan yang apa standar sama seperti ini kapasitas bensin 4,2 liter bensinnya ada di belakang di bawah jok bukan di depan seperti frigo kemudian ini untuk apa namanya akomodasi bagasi ya jadi untuk helm saya rasa ini helm full face tidak masuk ya helmnya helm standar biasa akan saya contohkan ya helmnya sebentar ya oke seperti ini saya sudah bawa helm biasanya kemungkinan akan cukup ya helm memang tidak semua helm bagasinya tidak sebesar apa namanya nmax ataupun frigo ya helmnya tidak muat helm saya kalau seperti ini apakah muat masih tidak muat ternyata jadi helm helm khusus helm yang kecil ya mungkin helm yang agak kecil itu masuk muat kalau helm saya ini juga tidak muat ya oke seperti itu bagasinya tapi cukup luas overall cukup luas kemudian untuk ini ya apa namanya stop kontak kontaknya dia masih gunakan kunci yang standar pengoperasiannya juga sama masih seperti yama-yama seperti yang lain ada push on off kemudian untuk membuka bagasi juga lewat sini kemudian di samping juga ada power outlet seperti ini dan untungnya di Lex ini ada kantong ini diberikan tempat space untuk menaruh barang sehingga ketika kita mengecas HP kita bisa taruh HP di sini sedangkan di frigo kan tidak diberikan kantong seperti ini jadi juga cukup bingung ketika kita harus mengecas HP untuk varian S juga sama masih dilengkapi dengan power outlet seperti ini oke demikian perbedaan antara Lexi varian S dengan Lexi standar dengan selisih 3.900.000 portit yang mana silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menjaga video ini jika ada kritik saran maupun komen silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton